Intro Saya berada di Hong Kong, kota yang indah di tepi laut tapi juga ada bukit dalam jangkauannya 15-20 menit saja membuat pemandangannya luar biasa kota modern, kota turis, kota bisnis ini dikunjungi oleh banyak turis dari seluruh dunia karena juga menjadi macan Asia pusat magnetnya bisnis Asia salah satunya selain Singapura ya Hong Kong ini dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda zaman ini berubahnya luar biasa cepatnya terutama hari-hari terakhir ini perubahan teknologi informasi komunikasi membuat orang bisa berkomunikasi dengan sangat mudah gitu ya bahkan antar pulau, antar kota, antar benua wah bisa berkomunikasi tapi sayangnya justru sering di dalam keluarga karena semuanya sibuk dengan alat-alat teknologi canggih ini lalu lupa berkomunikasi satu dengan yang lain maka perubahan zaman ini ternyata juga merubah sendi-sendi keluarga nah kita perlu menjalani keluarga ini dengan bijak di akhir zaman ini zaman ini berubah luar biasa dimana orang tua keduanya sibuk bekerja lalu ya daripada anaknya merepotkan orang tuanya yang mungkin masih kerja lembur di rumahnya udah kasih jajet aja deh, kasih tablet aja, smartphone aja lalu anaknya sibuk seharian dengan jajetnya dia lupa mandi, lupa makan, lupa belajar gak mau bermain dengan teman temannya datang dicuekin aja muncul generasi autis gitu ya generasi yang sibuk dengan diri sendiri dan tidak punya kecerdasan sosial nah lalu gimana tipsnya mendidik anak di zaman digital ini nah kalau anak punya kesenangan bahkan hampir kecanduan jajet maka saran saya jadikan aja kesenangannya itu sebagai alat motivasi jadi misalnya boleh bermain gitu ya kalau gak boleh nanti anak wah ini mama jahat, papa jahat aku suka kalau gak boleh boleh gitu ya tapi mau bermain jajetnya setelah PRnya selesai oh boleh bermain nanti ya sekarang ini bermain sama adik dulu sama tetangga dulu, sama teman dulu supaya ada waktu untuk pertumbuhan sosialisasinya nah baru setelah itu main jajet waduh rangkingnya tinggi nih nah mungkin dikasih jajet yang baru malah gitu ya wah waktu bermainnya boleh lebih lama lagi jadi kita mengendalikan kesenangan anak itu sebagai alat motivasi kalau kita melarang kesenangan anak wah kita jadi musuhnya si anak nanti anak menganggap kita musuh mana ada sih orang itu mengikuti nasihatnya musuh orang itu mengikuti nasihatnya sahabat nah kalau kita bisa menjadi sahabat maka kita akan diterima nasihatnya tapi untuk menjadi sahabat maka kita perlu memberikan waktu untuk kesenangannya waktu untuk hobinya tapi tidak dibiarkan begitu saja kita kendalikan sebagai alat motivasi ketika anak masih usia dini ya terutama kalau bisa masih 1, 2, 3 tahun dia belum sekolah jadi dia belum tahu dari temannya bahwa ada program ini, itu yang adalah kekerasan mungkin jorok, kata-kata kotor ketika lingkungannya masih baru keluarga penting sekali untuk memonopoli gitu ya smartphone, tablet, jajet ini diisi program apa karena itulah yang menjadi hal-hal pertama dalam hidupnya nanti kalau dia sudah sekolah punya teman aku punya ini nih wah kamu gak pernah nonton ya dia pasti akan minta juga nah ketika anak masih 100% dibawah kontrol orang tua betul-betul isinya jajet itu apa kontrol, isi dengan hal yang baik apalagi kalau anda bisa mengisi itu hal-hal dengan yang rohani maka di usia dini anak asik sekali karena dari sisi teknologi menarik tapi yang kontennya ini adalah mengenal Tuhan wah ini maka teknologi ini bukan membuat orang rusak tapi justru sangat efektif membentuk karakter anak jadi jangan anti teknologi jangan pusing, jangan stres waduh anak saya ini nanti pasti bakal begini juga gimana, gimana isilah alat tersebut dengan konten yang baik sehingga anak kita pun akan bertumbuh karakternya menjadi anak-anak yang luar biasa di jaman modern ini inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Hongkong salam dasyat, luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati